Di video sebelumnya, saya sudah membahas energi terbarukan. Nah, sekarang saya akan bahas energi tak terbarukan itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, energi tak terbarukan itu adalah jenis sumber energi yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak dapat diperbaharui atau terbatas. Jadi, intinya energi tak terbarukan ini adalah energi yang akan habis, teman-teman. Suatu saat nanti, para ilmuwan sudah membahas energi ini pasti habis. Contohnya, energi apa? Yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Nah, keempat jenis ini suatu saat nanti pasti akan habis, teman-teman. Maka dari itu, kita harus persiapan nih. Kalau habis kan, kita tidak akan ada energi lagi. Maka dari itu dibutuhkan namanya energi terbarukan. Nah, sekarang pembangkit apa sih yang menggunakan energi tak terbarukan itu? Nah, yang pertama yaitu adalah PLTU, teman-teman. PLTU ini adalah pembangkit listrik tenaga uap ya, yang sumber energinya yaitu batu bara, teman-teman. Jadi, PLTU ini bahan bakarnya batu bara ya, yaitu batu bara itu nanti dibakar di boiler untuk memanaskan air lalu menghasilkan uap. Nah, si uap ini nanti akan memutar turbin, teman-teman. Ketika turbin berputar, generator juga berputar dan akan mengeluarkan energi listrik atau menghasilkan listrik. Nah, itu prinsip dasar dari PLTU, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu PLTG. PLTG ini kan pembangkit listrik tenaga gas ya, yang dimana energi untuk. Menyalakan PLTG ini adalah menggunakan gas alam, yang dimana gas alam tadi suatu saat nanti pasti akan habis, teman-teman. Maka dari itu, mungkin PLTG ini nanti akan punah juga, teman-teman. Nah, di sini karena menggunakan bahan bakar gas alam, nanti si gas alam ini akan memanaskan air juga dan menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan generator. Setelah itu, maka akan menghasilkan listrik. Nah, kayak gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, yaitu PLTD. Nah, PLTD ini adalah pembangkit listrik tenaga diesel ya, yang dimana bahan bakarnya yaitu minyak, teman-teman. Atau solar lah, istilahnya mah. Kan suatu saat nanti si minyak ini akan habis ya. Maka dari itu, mungkin PLTD sekarang akan mulai dimusnahkan ya, karena biaya yang juga super mahal gitu untuk minyak yang sekarang. Nah, untuk cara kerjanya, persis seperti diesel generator ya, yang dimana dikasih bahan bakar minyak, lalu memutarkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Kayak gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, yaitu terakhir PLTN, teman-teman. PLTN ini menggunakan bahan bakar yaitu uranium, teman-teman. Yang dimana uranium ini, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, suatu saat nanti pasti akan habis juga. Maka dari itu, walaupun di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri sudah ada ya, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Tapi karena bahan bakarnya uranium, maka suatu saat nanti pasti akan habis, teman-teman. Ya, walaupun menurut saya mungkin PLTN ini akan lama ya, habisnya. Karena jarang yang menggunakan PLTN, termasuk Indonesia belum ada gitu. Nah, jadi segitu, teman-teman, untuk energi tak terbarukan ya. Jadi, energi tak terbarukan itu adalah kebalikan dari energi terbarukan. Yang dimana energi tak terbarukan ini, suatu saat nanti energinya pasti akan habis, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!